Intro Amanda Place berusia 20 tahun ketika hidupnya diambil darinya pada tanggal 26 Agustus 2011. Amanda dibesarkan di Cikepe, Massachusetts. Dia digambarkan sebagai wanita muda yang sangat positif, berjiwa bebas dan cantik. Dia sangat menyukai bunga matahari dan sangat artistik dan berbakat. Dia menyukai perhiasan jadi dia akan membuat anting yang sangat indah dengan semua jenis bulu berwarna berbeda. Gayanya sedikit hipis dan dia sangat suka menghadiri festival musik, terutama festival musik folk dan bluegrass. Dia bersekolah di sekolah menengah atas dan dia putus sekolah, tetapi dia mendapatkan gelar kesetaraannya. Dia bekerja sebagai pelayan atau kasir di beberapa restoran yang berbeda, tetapi sebelum kematiannya, dia bekerja di Friendly's, di Memorial Drive, di Cikepe, dan dia sangat menyukai pekerjaannya. Dia sangat bersosialisasi dan dia menyukai ngobrol dengan orang lain, jadi menjadi seorang pelayan sangat cocok untuknya. Salah satu pelanggannya bernama Marlene berkata bahwa dia pergi ke Friendly tiga atau empat kali seminggu, dan dia mengatakan bahwa Amanda selalu baik dan energi. Marlene berkata, dia dan banyak pelanggan lainnya di restoran itu akan meminta untuk dilayani oleh Amanda. Itu pertanda Amanda disukai oleh semua orang yang pernah dilayaninya. Tidak hanya itu, Amanda seperti seorang bibi dari keponakan yang berusia tiga tahun yang mengemaskan. Pacar Emily berkata, Amanda sangat baik terhadap anak laki-laki mereka, dan anaknya sangat senang di dekat Amanda. Amanda pastinya sangat dicintai semua orang di sekitarnya, terutama keluarganya, sehingga keluarganya benar-benar hancur ketika Amanda direngkut secara paksa dari mereka. Ketika Amanda meninggal, dia baru saja memulai pacaran dengan seorang pria berumur 27 tahun bernama Seth Green. Mereka baru berpacaran seminggu, tetapi Seth sudah tinggal di apartemen Amanda hampir setiap malam. Pada malam tanggal 25 Agustus 2011, tidak berbeda dengan malam lainnya. Menurut seorang staff, mereka sangat tenang malam itu. Seth menghabiskan malam di tempat Amanda seperti minggu-minggu sebelumnya. Kemudian Seth terbangun di pagi hari dan pergi ke tempat kerjanya. Seth bekerja sebagai pekerja konstruksi. Pada tanggal 26 Agustus 2011, Seth menghubungi Amanda untuk memberi tahu bahwa dia akan pulang terlambat dan tidak bisa menjemput Amanda untuk bekerja sif pada jam 5 sore. Saya tidak tahu apakah ini adalah kebiasaan mereka jika Seth selalu menjemput Amanda untuk bekerja atau apakah ini hanya sesuatu yang telah mereka sepakati secara khusus. Tetapi bagaimanapun, Amanda juga menghubungi temannya Mercedes. Jadi mereka berdua telah saling SMS sepanjang hari sampai pukul 4.20 sore. Ketika Amanda bertanya kepada Mercedes jika dia bisa menjemputnya untuk kerja, yang mana Mercedes setuju sebelum jam 5. Mercedes menelpon Amanda untuk bilang kalau dia akan menjemputnya untuk pergi bekerja. Tetapi Amanda tidak menjawab telponnya atau SMS-nya. Mercedes tiba di apartemen Amanda dan hanya menunggu di luar sekitar 5 menit kemudian langsung pergi. Dia tidak berpikir yang macam-macam. Dia beranggapan mungkin Amanda sudah dijemput orang lain. Tetapi setelah masih belum ada kabar dari Amanda seharian, Mercedes mengirim SMS lagi menanyakan, apakah Amanda marah karena Mercedes telat menjemputnya? Tetapi tetap tidak ada respon. Seth sebenarnya sudah ke-friendly untuk bertemu Amanda, tetapi Amanda tidak ada di sana. Seth kemudian pergi ke rumah neneknya, baru ke apartemen Amanda. Dia memperhatikan bahwa jendela lobi gedung pecah, yang mana adalah aneh. Dia tidak curiga awalnya. Kemudian dia pergi ke lantai 3 ke unit Amanda. Ketika dia sampai di unit Amanda, entahlah pintu tidak terkunci. Atau jika kamu menendangnya sedikit saja, pintunya terbuka. Atau hal-hal seperti itulah. Tapi buat saya, maksudnya adalah pintunya tidak dikunci. Seth langsung masuk ke dalam dan melihat sesuatu berwarna merah di dapur. Dia langsung ketakutan atau panik, atau apalah. Tetapi dia langsung berpikir, itu mungkin cat berwarna merah. Karena Amanda memang sedang melukis seharian. Namun dia kemudian melihat Amanda bermaring di sana, di dapur, berlumuran darah. Seketika itulah dia sadar, bahwa ini bukan sekedar cat. Seth berusaha melakukan CPR, tetapi terlambat. Apapun yang dia lakukan, Amanda sudah tidak bergerak lagi. Seth menyadari, semua sudah tidak berguna. Pada titik inilah dia memutuskan untuk memanggil 911. Ketika polisi masuk ke dalam untuk melihat apa yang sedang terjadi, apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengerikan. Ada darah di seluruh apartemen, dan Amanda sendiri benar-benar berlumuran darah dan tergeletak di genangan darah. Amanda hanya mengenakan berah dan celana panjangnya. Dia telah ditusuk enam kali, termasuk di tenggorokan, dada, dan perut. Ada tanda-tanda yang sangat jelas dari perlawanan. Polisi juga mencatat bahwa ada jejak kaki berdarah di samping tubuh Ananda yang konsisten dengan sepatu Nike Air Max wanita dengan sol tanpa tanda ukuran 9,5. Polisi menggunakan ini untuk mengatakan bahwa ini mungkin sepatu Air Max Pria ukuran 7,5 menggunakan aturan umum bahwa Anda tinggal menambahkan ukuran dan membuatnya menjadi ukuran wanita atau sebaliknya. Polisi mengambil beberapa sampel dari tubuh Ananda, termasuk sel-sel kulit yang berkeringat dan dikikis di bawah kuku jarinya untuk DNA. Saat berbicara dengan polisi, Seth memang menyebutkan bahwa marijuana yang mereka tinggalkan di meja kopi pada malam sebelumnya telah hilang dan ada juga pisau yang hilang. Sampai di sini polisi percaya bahwa Amanda pasti telah diserang ketika dia bersiap untuk bekerja. Sekarang sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana kasus ini diselidiki, sesuatu terjadi di TKP yang benar-benar tidak pantas dan tidak beralasan. Kita akan membahasnya sedikit demi menjaga ini dalam urutan kronologis. Jadi di TKP, seorang perwira senior yang ditugaskan untuk mengawasi dan melindungi integritas TKP, Sersan Kate Lemai memutuskan bahwa akan menjadi ide yang baik untuk mengambil gambar mayat Amanda yang terbaring di lantai berlumuran darah di ponsel pribadinya. Dia menunjukkan foto-foto itu kepada Sersan Jeffrey Gader. Lalu dia mengirimkan gambar-gambar ini kepada Jeffrey setelah Jeffrey memintanya. Jeffrey kemudian meneruskan foto-foto ini ke petugas patroli Chad Levesque. Lalu Chad memutuskan, hal ini pantas untuk dilakukan. Lalu dia menunjukkan foto-foto mayat Amanda ini kepada beberapa orang lain, termasuk beberapa pelatih sepak bola di pertandingan sepak bola remaja sehari setelah kejadian. Chad menunjukkan foto-foto ini kepada orang-orang yang tampaknya mengatakan ini adalah hal-hal yang harus saya tangani di tempat kerja. Chad juga mengirim foto-foto ini ke petugas lain di lokasi patroli Terry, J, Dek, dan secara individu mengirimkan email foto-foto ini ke enam petugas polisi Cikepe. Ke enam petugas polisi ini langsung menghapus email tersebut, karena mereka tahu bahwa foto-foto ini tidak pantas berada di email mereka. Situasi ini tidak diketahui sampai dua bulan kemudian ketika jaksa wilayah mengetahui tentang berbagi foto tersebut. Jaksa wilayah kemudian menyampaikan keprihatinannya kepada wali kota saat itu Michael Bisonette. Kepala kepolisian William Jeb memulai penyelidikan atas insiden tersebut empat bulan kemudian. Pada akhirnya mereka diberi hukuman yang sangat ringan. Keempat petugas itu disebut-sebut karena ketidakmampuan dan kegagalan memenuhi standar kerja. Lemai yang mengambil foto-foto itu diharuskan bekerja tiga sif tanpa dibayar dan mendapatkan surat teguran. Orang-orang kesal karena wali kota Michael Bisonette tidak menangani situasi ini dengan serius. Mari kita percepat sedikit pada tahun 2018. Seorang wali kota baru bernama Richard Koss terpilih dan dia sangat terganggu dengan bagaimana situasi tersebut ditangani. Ada investigasi yang tidak terkait dengan perilaku petugas lain yang tidak akan saya bahas karena itu tidak penting dalam kasus ini. Tetapi itu memicu mereka untuk memeriksa Jeffrey Gowder lagi dan dia benar-benar dipecat. Alasannya karena selama pemeriksaan awal tentang foto-foto tersebut, Gowder tidak jujur tentang keterlibatannya dalam membagikan foto-foto tersebut. Dan mereka mempertanyakan kredibilitas dan keandalannya. Gowder pada dasarnya memberi tahu mereka bahwa dia tidak tahu siapa yang mengiriminya gambar itu dan kemudian dia tidak dapat mengingat kepada siapa dia kemudian mengirimkan gambar-gambar itu. Jadi jelas mereka tidak mempercayainya dan berasumsi bahwa dia hanya berbohong untuk menghindari petugas lain dalam masalah. Tetapi kemudian di akhir segalanya tentang ini, dia mengajukan banding dan dia benar-benar memenangkan banding dan mendapatkan pekerjaannya kembali. Jadi semua ini mengalihkan perhatian sepenuhnya dari kasus Amanda dan bertindak sebagai pengganggu. Jika Anda mencari Amanda Plus di Google, Anda akan mendapatkan sebagian besar artikel tentang petugas polisi dan skandal itu, bukan tentang Amanda, atau siapa Amanda, atau investigasi Amanda, atau apapunlah tentang kasus ini. Saya harus menggali lebih dalam lagi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Amanda, dan orang seperti apa dia, dan hal-hal seperti itu. Kemudian saya mencari tahu tentang tindakan orang-orang ceroboh yang tidak sopan ini yang mengambil gambar tubuh Amanda setelah dia tewas. Itu benar-benar mengganggu saya ketika hal-hal seperti ini mengalihkan perhatian dari apa yang benar-benar penting, yaitu wanita muda yang kehilangan nyawanya dan itu sangat menjengkelkan. Mari kita kembali ke detail seputar tewasnya Amanda. Jadi cukup lama setelah tragedi itu, ada satu petunjuk yang telah diikuti polisi selama beberapa waktu yang terbukti sangat substansial di kasus ini. Seth, pacar Amanda, mengatakan kepada polisi negara bagian dan polisi Cikepe bahwa apartemen Amanda sebenarnya telah dibobol beberapa kali di masa lalu. Dan Amanda mengira bahwa dia tahu siapa pelakunya. Jadi dalam salah satu wawancara dengan pengidik, Seth mengatakan bahwa Amanda mengira bahwa pria yang membobol rumahnya adalah pria Porto Rico Pendek yang tinggal tidak jauh dan yang namanya dimulai dengan huruf D. Seth juga mengatakan bahwa Amanda melihatnya di lingkungan sekitar dan dia mengenalinya. Seth kemudian berkata bahwa pada Agustus 2011, hanya beberapa hari setelah pria ini menerobos masuk, Seth tinggal di apartemen Amanda. Jadi saya tidak yakin, apakah mungkin Seth tinggal di apartemen Amanda karena Amanda merasa tidak aman karena lelaki ini terus membobol atau apakah ini karena mereka berkencan. Tetapi pada akhirnya Seth tahu bahwa Amanda dan lelaki Porto Rico ini sebenarnya pernah berkencan sebelumnya dan Amanda memiliki nomor teleponnya. Jadi, Amanda menelponnya untuk bertemu dengannya, sehingga mereka bisa membicarakan tentang pembobolan itu. Pria ini datang sekitar 15 sampai 20 menit setelah Amanda menelpon. Amanda dan Seth telah mendunggu mereka muncul di teras belakang. Seth memberi polisi deskripsi berikut tentang pria ini. Dia orang Spanyol, mungkin berusia 21 sampai 23 tahun, dia berambut pendek, kumisnya dicukur, dan dia kurus. Seth berkata bahwa dia berbicara bahasa Inggris dengan cukup baik dan bahwa ketika dia berada di sana, dia bersama istri atau pacarnya dan seorang anak yang berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Seth menggambarkan wanita itu juga orang Spanyol dan lebih gemuk dari dia. Ketika orang-orang ini datang ke apartemen mereka, Amanda mengungkit pembobolan dan tentu saja dia bilang, itu bukan dia, tetapi Amanda bilang bahwa seorang tetangga di lantai 3 melihatnya dan sedang menunggunya. Seth telah menyebutkan bahwa ada papan tulis di apartemen dengan nomor teleponnya tertulis di atasnya. Jadi polisi pergi untuk memikisannya. Dan tentu saja ada nomor telepon di papan tulis dengan pesan, Dennis ada di sini 8-11-11. Jadi polisi pergi dan mencoba mencari tahu siapa pria kecil Hismatik ini. Tetapi mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tahun 2013, dua tahun kemudian, polisi mengidentifikasi dua pria yang mungkin cocok dengan deskripsi tersebut. Salah satunya adalah seorang pria yang tinggal di daerah itu dan memiliki catatan masa percobaan yang banyak, termasuk beberapa kejahatan kekerasan. Namun pria ini berkulit putih dan meskipun dia juga memiliki pacar yang gemuk, pacarnya juga berkulit putih sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan deskripsi. Polisi juga mengetahui nomor ponsel pria ini dan mereka membandingkannya dengan ponsel Amanda. Tetapi mereka tidak menemukan kecocokan. Pria kedua yang polisi temukan adalah pria bernama Dena Roseroman. Dia tinggal hanya empat blok jauhnya dari apartemen Amanda dan dia juga punya pacar hispanik yang gemuk serta seorang putra berusia empat tahun pada saat itu. Polisi juga mendapatkan nomor telepon pria ini dan lihatlah, itu benar-benar cocok. Catatan ponsel Amanda menunjukkan total sembilan panggilan antara dua ponsel mereka. Empat diantaranya dilakukan dari ponsel Amanda ke ponsel Dennis, sementara lima diantaranya dari ponsel Dennis ke ponsel Amanda. Panggilan berlangsung dari beberapa menit sampai delapan puluh sembilan menit dan kesembilan panggilan terjadi pada tanggal 28 Juli 2011 dengan panggilan terakhir dari telpon Dennis pada jam sebelas dua puluh enam pagi. Masalahnya dengan ini, meskipun Seth sebenarnya diperlihatkan sederet foto dari sekelompok pria yang berbeda, salah satu foto ini adalah Dennis, tetapi Seth mengatakan bahwa dia tidak mengenali satupun dari mereka. Tetapi bagaimanapun juga, polisi masih ingin berbicara dengan Dana Roser Roman. Maka pada tanggal 29 Oktober 2013, polisi dapat melacak Dennis ketika dia berada di suatu daerah di Westerfield. Polisi bertanya kepada Dennis, apakah dia bisa ke kantor polisi untuk berbicara? Tetapi Dennis menolak. Dennis kemudian menyulut rokok untuk dirinya sendiri dan menurut polisi, dia tampak sangat gugup. Dennis bertanya pada mereka tentang apa semua ini dan mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan mereka dalam beberapa hari jika dia tahu tentang semua ini. Maka polisi bertanya, apakah dia mengenal seorang gadis dari Cikepe bernama Amanda? Dennis berkata bahwa dia mengenal banyak gadis dari Cikepe dan sepasang dari mereka bernama Amanda. dia kemudian bertanya, apakah sesuatu terjadi pada gadis ini? Karena saya tidak pernah pergi ke Cikepe lagi. Petugas itu mengatakan bahwa Amanda dengan tato di dadanya dan Dennis mengakui bahwa dia mengenalnya. Dennis bertanya pada mereka tentang apa semua ini dan mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan mereka dalam beberapa hari. Pada saat itu, Dennis meminta nomor telpon petugas dan mengatakan bahwa dia dapat berbicara nanti karena dia sibuk dan harus pergi sekarang. Momen ini saya kira, mereka berdiri di depan apartemennya karena seorang wanita dengan seorang anak keluar dan Dennis mengatakan ini adalah pacarnya dan anaknya. Dennis kemudian membuang puntung rokoknya ke tanah dan berjalan pergi dengan dua orang tersebut. Pada tanggal 1 November 2013, petugas yang sama menerima panggilan telpon dari seseorang yang mengatakan bahwa itu adalah Dennis dan mengatakan bahwa dia perlu berbicara dengan seorang petugas secepat mungkin karena dia memiliki sesuatu untuk diceritakan kepada mereka tentang Amanda dari Cikepeh. Sesuatu yang telah mengganggunya selama dua tahun. Jadi petugas ini dan beberapa petugas lainnya mulai menuju ke sana. Tetapi ketika mereka masih di jalan, Dennis menelpon mereka lagi dan memberi tahu mereka bahwa dia sedang menunggu di luar kantor polisi dan mengatakan bahwa dia mulai sangat gugup. Begitu polisi tiba di kantor polisi, Dennis berpartisipasi dalam wawancara yang direkam dan bersedia memberikan sampel DNA-nya. Hal yang menarik yang dicatat polisi dalam wawancara ini adalah bahwa Dennis sebenarnya memakai sepatu Nike Air Max namun kali ini dengan pola tapak yang berbeda dibandingkan di TKP dua tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui kemudian, Dennis pada dasarnya mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah saksi tragedi Amanda. Dia berkata bahwa dia melihat pria yang melenyapkan Amanda, tetapi dia takut mengungkapkan identitas pria ini karena dia takut orang ini akan kembali dan melenyapkannya jika dia memberi tahu siapapun. Namun setelah wawancara awal ini, cerita Dennis telah berubah beberapa kali selama bertahun-tahun. Tidak ada yang konsisten tentang itu dan itu pasti tidak sesuai dengan bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal video, polisi telah mengumpulkan bukti DNA dari bawah kuku Amanda. Mereka melanjutkan dan menguji DNA itu terhadap 20 sampel berbeda dari 20 pria berbeda, termasuk sampel DNA Dennis. Seperti yang mungkin sudah bisa Anda duga, sekarang DNA di bawah kuku Amanda sangat mirip dengan profil DNA Dennis. Sekarang ketika semua ini diajukan ke Dennis, dia mengklaim bahwa dia memiliki seorang adik laki-laki yang mungkin memiliki DNA ini. Dennis menyeret adiknya supaya terlibat, tetapi jelas tidak ada yang percaya. pada 5 November Dennis ditahan. Polisi sampai pada kesimpulan bahwa bertentangan dengan klaim Dennis bahwa dia tidak menyentuh Amanda pada hari kematiannya, DNA membuktikan bahwa Dennis melakukannya, bahkan bersentuhan dengan Amanda pada 26 Agustus 2011. Sehingga persidangan kasus Amanda dimulai pada 7 Juli 2015. Dennis difonis bersalah untuk pelenyapan nyawa tingkat pertama dan diancam hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersarat. Tentu saja Dennis melakuk tidak bersalah. Jaksa penuntut adalah asisten Jaksa wilayah Karen Bell dan dia berpendapat bahwa Dennis Rosa Roman telah melenyapkan Amanda sebagai bagian dari upaya perampokan bersenjata untuk mendapatkan ganja. Jaksa membahas fakta bahwa Dennis sebenarnya memiliki cukup catatan kriminal termasuk KDRT dan tuduhan pelecehan terhadap tunangannya pada saat pembobolan dan peredaran narkoba. Mereka membahas cetakan sepatu yang ditemukan di tempat kejadian yang cocok dengan sneaker remaja ukuran 7. Dennis telah mengubah ceritanya 4 kali selama menceritakan kembali ceritanya kepada polisi. Dimana dia awalnya mengakui bahwa dia ada di sana untuk melenyapkan Amanda tetapi mengatakan bahwa dia tidak benar-benar melakukannya dan dia takut untuk memberikan nama siapa yang benar-benar melakukannya tetapi ada kecocokan DNA. Polisi menyebutkan bahwa jejak telapak tangan Dennis ditemukan di jendela teras yang rusak di gedung apartemen. Pengacara Dennis, Donald Frank, mengakui bahwa Dennis terlibat dalam menghabisi Amanda tetapi dia bukanlah orang yang bertanggung jawab. Katanya, Dennis menyaksikan kejadian itu tetapi dia terlalu takut untuk memberikan identitas pelaku yang sebenarnya karena dia takut akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Dia juga mengatakan bahwa polisi agak mengacaukan penyelidikan ini dan gagal untuk mencari tersangka lain. Yang saya setuju, polisi melakukan pekerjaan yang sangat buruk dalam penyelidikan ini. Maksudku, entah bagaimana butuh sekitar 2 tahun penuh untuk mengetahui bahwa you know, pria yang berada tepat di depan mereka cocok dengan deskripsi mereka dengan catatan kriminal yang panjang dengan nomor telepon literalnya di papan tulis Amanda setelah mengatakan itu, Dennis menerobos masuk butuh 2 tahun bagi polisi untuk memikirkannya. Polisi mungkin begitu terfokus pada foto-foto mayat Amanda mereka lupa bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan. Saya sangat percaya jika Dennis tidak rela menyerahkan DNA-nya dan jika dia tidak menelpon polisi untuk mengatakan bahwa dia tahu apa yang terjadi pada Amanda akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk mengungkapkan semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!